Meskipun bertubuh kecil, kumbang yang satu ini mempunyai peran yang sangat penting bagi lingkungan dan kehidupan manusia. Togen kumbang ini memiliki tempat yang sangat penting dalam mitologi Mesir, di mana mereka dianggap sebagai binatang suci. Kumbang Kotoran Tanpa disadari, kumbang ini mempunyai kemampuan yang luar biasa. Kumbang kecil ini telah bekerja menangani distribusi suplai kotoran yang tak ada habisnya selama ratusan juta tahun. Mereka mampu mendorong sebuah objek yang 250 kali lebih berat dari tubuhnya sendiri. Yang berarti, kumbang ini punya kekuatan yang setara dengan rata-rata orang yang menarik sebuah bus yang penuh dengan penubah. Sesuai dengan namanya, kumbang ini suka menggulung kotoran menjadi bola bundar yang digunakan sebagai sumber makanan atau sebagai sarana berkembang biak. Bagi kumbang kotoran, menemukan sebuah kotoran hewan lain adalah harta karun yang sangat berharga bagi kehidupannya. Saat mereka menemukan kotoran hewan lain yang masih fresh, mereka akan mengambil sebuah kotoran itu dan membentuknya menjadi bola untuk dibawa ke sarannya. Mereka mendorong kotoran tersebut membenarkan kaki belakangnya. Mereka bergerak mundur dengan kepala menghadap tanah. Meski tidak bisa melihat kemana mereka pergi, kumbang kotoran akan tetap tegak saat berguling. Sebagian besar kumbang kotoran mencari kotoran menggunakan indera penciwanya yang sensitif. Dari kumbang yang tidak kebagian kotoran, mereka akan mencoba mencuri kotoran yang sudah berbentuk bola dari kumbang lain. Karena itu, mereka seringkali bergerak sangat cepat untuk menjauh dari tumpukan kotoran setelah mereka menggulung bola. Demi mencegah agar kotorannya susah payah dikumpulkannya tidak dicuri kumbang lain. Ada lebih dari 7.000 spesies kumbang kotoran yang tersebar di 6 benua. Mereka hidup di mana saja kecuali di Antartika. Kumbang ini memakan kotoran hewan herbivora dan omnivora. Namun, mereka lebih suka yang dihasilkan oleh omnivora. Menyek dari mereka yang memakan jemur dan daun, serta buah-buahan yang busuk. Kumbang kotoran terbagi menjadi tiga kelompok. Pertama adalah kelompok penggulung, yaitu kelompok kumbang yang menggulung kotoran hingga berbentuk bola. Kedua adalah kelompok penggulungan, yaitu kelompok kumbang yang menggulung kotoran yang dibawanya dengan cara membuat sebuah terowongan di bawah tumpukan kotoran. Dan yang ketiga adalah kelompok penghuni, yaitu kumbang yang hidup di tumpukan kotoran. Sesuai dengan namanya, kumbang pada kelompok ini menjadi kumbang kotoran sebagai sarang mereka. Sebagai pengurai yang dihasilkan oleh hewan lain, kumbang kotoran memiliki keparan ekologis yang cukup besar bagi lingkungan dan kehidupan manusia. Endang beetle atau kumbang kotoran berperan penting bagi pertanian dan hutan terobis. Dengan mengubur dan memakan kotoran, mereka meningkatkan daur ulang nutrisi dan struktur tanah. Mereka juga berperan penting dalam penyebaran peni yang ada di kotoran hewan. Mempengaruhi penguburan peni dan para kerutan bibit di hutan terobis. Mereka dapat melindungi ternak seperti sapi dan kerbal dengan membuang kotorannya. Yang apabila dibiarkan, dapat menjadi habitat bagi hama dan menjadi sumber penyakit. Kumbang kotoran bahkan dapat membantu kita melawan global warming. Dengan mengurangi emisi gas rumah kaca yang terkait dengan pertanian. Karena tiga ternak, minim akan kandungan oksigen. Ikroba yang hidup di dalamnya mampu menghasilkan gas metana. Suatu gas yang kuat yang dapat merusak atmosfer dan menyebabkan global warming. Kumbang kotoran meningkatkan pasukan oksigen melalui terowongan yang mereka buat. Sehingga menyebabkan mikroba menghasilkan gas metana. Meskipun kecil, diam-diam mereka memiliki jasa yang sangat besar bagi planet kita.